Intro Seperti yang diketahui sebelumnya, kabar tak sedap baru saja menerpa grup band Raja. Iya, band yang dipimpin oleh Ian Casella itu baru saja mendapatkan ancaman saat manggung di negeri jiran Malaysia. Tak tinggal diam akan adanya tindakan yang dilakukan oleh beberapa sosok yang tak diketahui asalnya. Kini Ian Casella, Seno dan juga Moldi bergegas mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban LPSK guna mengusut tuntas kasus pengancaman yang didapat ketiganya. Mengaku masih syok akan adanya kejadian itu, Ian Casella pun juga mengakui bahwasannya mental dirinya kini terganggu atas adanya peristiwa tersebut. Lantas upaya seperti apakah yang akan dilakukan pihak LPSK dalam meninjau kasus yang dialami oleh grup band Raja? Dan alasan apakah yang membuat Ian Casella CS mengadukan kasus ini ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban? Oke, sini ya Bang. Masukkan kerjaannya Bang. Bawa turun, bawa turun, bawa turun. Bang, sini Bang, naik. Nah, kita naik ya Bang. Naik di tangga kedua. Yang jelas tujuan pertama bantu ke sini itu adalah ya kami mencari perlindungan. Perlindungan atas apa? Atas orang yang melakukan pengancaman pembunuhan. Di mana dia berada? Di negara seberang, Malaysia, daerah Johor. Tapi kami hanya rasa khawatir kami ini yang sulit kami hilangkan. Kami takut dia bisa berbuat lebih ya. Memang kami nggak mengharapkan itu. Tapi kami takut aja. Jadi mengantisipasi. Karena kan teman-teman media juga sebagian sudah memberitakan ini. Kami juga tidak mau dianggap nanti kalau misalkan mau bilang dijalik terjadi apa-apa terhadap kami. Nanti dari tanda kutip institusi negara ataupun apa itu menganggap kami tidak membuat laporan. Jadi kami pun jadi seiring lah teman-teman media support kami lewat berita. Kami pun juga melakukan langsung pertemuan untuk meminta perlindungan. Jujur ya, yang mungkin teman-teman lihat sekarang ini saya agak telat. Karena tadi saya juga kontrol dulu badan saya lemah banget. Kondisi saya just... apa ya? Mental saya lah. Keganggu banget. Dari kita dari tanggal berapa nih? 11. Habis konser sampai detik ini belum ada yang namanya istirahat total itu nggak ada. Badan boleh rebahan. Tapi otak nggak bisa kita bohongin. Banyak teman-teman yang support. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi kita tidak bisa pungkirin hati kita. Tidak bisa pungkirin pikiran kita. Semangat iya. Gue bilang semangat sih ya. Gue akan tetap semangat. Tapi kita nggak bisa pungkirin pikiran kita. Tetap itu kebayang-bayang wajah dia, bodi-bodi besar orang-orang itu. Bentakan dia, ancamannya itu. Itu benar-benar annoying banget. Karena dia dibebaskan, kami khawatir. Kami takut. Dia bisa berbuat yang kami tidak harapkan. Jadi kami memberikan dukungan dan akan siap membantu raja agar peristiwa ini dapat diselesaikan antar kedua negara. Jadi kami mendorong kementerian luar negeri untuk bisa secara proaktif memastikan bagaimana agar ada rasa aman, buat raja untuk kembali pada nantinya untuk bisa berkunjung kembali ke Malaysia. Karena tentu ini peristiwa pertama buat raja. Tapi juga, jadi kan tentu raja punya banyak fans, banyak undangan termasuk dari Malaysia yang tidak mungkin mereka tolak ya. Dan tentu butuh jaminan bahwa kehadiran mereka menghibur masyarakat di Malaysia tidak akan kemudian berdampak buat kabaran mereka. Jangan sampai event yang ada di Malaysia, tepatnya bulan puasa besok ini, terkendala akibat kejadian tersebut. Insya Allah. Ya, tapi apa yang dialami oleh raja ini, ini sangat membuat mereka terkukul. Jadi ada situasi trauma, ada situasi guncangan traumatik. Yang itu salah satu secara memulihkannya adalah jaminan peringkatan hukum buat waktu. Jadi kita mendorong supaya perbuatan yang tidak menyenangkan individasi kekerasan terhadap raja ini, ada peringkatan hukum, para pelaku harus ditindak. Untuk memastikan bahwa peristiwa yang sama tidak terulang. Itu lah punya efek jera. Dan juga untuk menjamin bahwa kalau raja diundang dimanapun, selain di Indonesia, di luar negeri, itu ada keamanan. Ya, keamanan itu seharusnya dijamin oleh negara yang bersakutan, raja. Menjadi sebuah pengalaman yang tak bisa dilupakan, nyatanya tragedi pengancaman yang menimpa Ian Kasella dan Tim di Malaysia, menimbulkan perasaan traumatik ketiganya untuk menggelar suatu acara di luar Indonesia. Namun kendati hal itu terjadi, pihak penyelenggara justru menegaskan adanya kesalahpahaman yang terjadi pada saat itu. Mengaku sebaliknya, pihak grup band raja justru menuturkan bahwasannya mereka diserang dan diancam akan dibunuh oleh sesosok pria misterius. Dan berikut penjelasan kronologi kejadian, menurut grup band raja usai mengadukan kasus ini ke LPSK. Jadi kalau untuk intimidasinya itu, kita pun dikagetkan. Karena awalnya kita tidak tahu apa-apa, konser berjalan dengan sukses. Kita hanya merasa puas ya? Ya, merasa puas, happy. Terus para penggemar di sana juga berdatangan gitu untuk foto. Kalau kita terima, tiba-tiba ada selang 30 menit. Selang 30 menit ada orang masuk gitu. Masuk tiba-tiba masuk, dengan pintu, dengan beberapa bodi gun. Yang bikin kita kaget tuh, dia tanpa bicara dulu, langsung menendang meja. Shock lah semua shock. Nah kita kan shock agak. Antara shock dan ini ada apa ya? Kita masih mencoba. Awalnya saya berpikir, sama si Anu sama gue sama. Ini prank. Jadi mungkin dia pura-pura marah dulu baru, eh. Kita mau dikasih surprise. Kita berpikir, kita mau dikasih surprise atas all out yang kita berikan. Penampilan yang benar-benar, jujur ya? Maksudnya, kita dari sekian kali perform, ini penampilan kita yang paling all out banget kita anggap. Kita berikan mereka 15 lagu, non-stop. Dengan dikawal beberapa security event, bodyguard-nya dia. Kita sambil mencoba untuk menganalisa, ini serius nggak ya? Tapi makin kesini, makin kesini, makin kesini, makin kencang intonasinya dia. Makin tunjuk muka. Nah itu yang kita mulai mundur. Sorry. Itu yang kita mulai merasakan, oh ini berarti serius ya. Sampai dia itu yang benar-benar seno. Seno tuh, aku suruh seno, ambil bangku, lu duduk. Dia dibentak, nggak boleh. Nggak boleh lu, yu diam. Yu duduk di lantai. Kan anggap, maaf, gue mau kata-kata kasar juga sih. Sadis banget lah. Nah, kita menyimpulkan kata-kata itu biadak banget. Kita diperlakukan macam bukan manusia. Macam kita tuh kayak sudah melakukan hal buruk apa gitu. Nah yang kita bikin bingung itu saat itu ya, saat itu di ruangan itu, gue mencoba meredah emosi dia. Gue coba rangkul, gue mau merangkul. Dia pun tahu gue mau merangkul. Gue yakin banget dia tahu gue mau merangkul. Diorong dia, kencang banget, gue kesandar langsung keduduk. Temas mal dia. Di sini, di. Gue keduduk. Gue mau bangkit lagi, gue nanya. Ada apa bro? Gue bertanya ada apa bro? Dia bentak lagi. Yu diam. Yu diam. Kita kan bertiga ya. Yu, you, you, diem. Jadi tidak ada perbincangan ya, Nya? Tidak ada sedikit pun. Kita mau bertanya ada apa? Karena kan kita mencoba membaca. Kenapa? Kok lu tiba-tiba marah sih? Kok lu tiba-tiba bentak kami? Kok lu tiba-tiba maki-maki kami dengan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali? Tetap dia dengan emosi dan sampai dengan kata-kata, Yu Indonesia. Yu Indonesia. Yu mati. Kalau saya dengar, kalian balik lagi ke Malaysia. Itu makin drop lah kita. Ini ada apa? Itu jujur ya, kita tuh bertiga tuh bukan duduk begini loh bro. Kita duduk gak begini. Gak berani natepnya. Kita begini aja udah nunduk semua. Jadi udah pasrah nih, dia mau ngapain kita, kita udah pasrah. Jadi ada omongan, Yu mati, akan saya cari kalian di Malaysia. Itu, ditekankan dia banget. Yu ada di Malaysia, saya cari Yu mati. Jadi ini sebenarnya tidak ada kesalahpahaman ya. Ini mutlak penyerangan. Kalau kesalahpahaman itu kan ada perbincangan. Seperti statement mereka kemarin, Jadi mereka membuat statement, Dengan memposting selebaran, Disitu dia bilang, Awalnya baik-baik dengan Raja, Kami bincang baik-baik, Tapi karena ada miss Seno, Karena kita lagi ngumpul semua, Seno saya suruh, Lu jawab, Nah sini pembohongan besar. Dihapus komen Seno langsung. Jadi benar kata Mas Maudi tadi, Kita menganggap, Asumsi kami adalah, Yang namanya miss itu adalah pertama, Adanya pertemuan. Itu baru dibilang miss. Yang kedua, Bisa dikatakan miss, Adanya percakapan. Berbincangan. Gue yakin menjamin 100% Jika ada orang, Ada pertemuan, Ada percakapan, Pasti akan terjadi miss. Kapan dan dimanapun. Tapi ini kita kenal enggak, Bertemu sekanya sekali saat kita, Tidak bicara juga. Itu pun hanya sekedar salaman, Udah. Terus tidak ada komunikasi apapun, Kami bertanya, Miss yang mana, Kok lu bisa memperlakukan kami, Dengan langsung tunjuk-tunjuk muka, Maki-maki, Kata-kata kasar, Terus ancam kami, Mau dibunuh. Jadi ini kesimpulannya, Mutlak penyerangan berencana ya, Dimana gue lihat, Berencana itu adalah apa? Dia bilang kepada yang ngontra kami, Tunggu ada pihak kementerian mau bertemu. Akhirnya kami menunggu. Ternyata yang datang bukanlah pihak kementerian, Tapi gerombolan orang ini, Yang langsung memaki-maki, Menendang meja, Marah-marah, Dan berlaku kasar, Mendorong Ian, Dan menurut saya ini, Boroboro disebut perbincangan. Tidak ada perbincangan sama sekali, Dia datang langsung ngamuk, Marah-marah, Kita mau bertanya, Mau ngomong, Boroboro membela diri, Bertanya dulu aja gak bisa. Tiba-tiba dia membuat statement di Instagram, Bahwa ini awalnya ada perbincangan, Kemudian baru terjadi kekerasan.